Logo PKS tak nampak saat acara istigosa untuk Bacapres-Bacawapres Anis Caimin. Namun, hanya ada dua logo partai resmi yang mengusung Anis Caimin, yakni Nasdem dan PKB. Logo itu terlihat di spanduk panggung utama bersama foto Anis Caimin. Sementara, di sisi kanan spanduk terlihat dua politikus PKB dan Nasdem, yaitu Ketua DPW-PKP DKI Jakarta, Hasbi Allah Ilyas, dan Ketua DPW-TKI Nasdem, Anggoro Jati. Acara itu digelar di Pendopo Pulau Nangka, Jakarta Timur, pada Kamis 7 September 2023. Lantas, apa penjelasan PKB dan Nasdem? PKB Nasdem gelar istigosa, tapi kok tak ada logo PKS? Tadi perlukan lagi, Anis buang PKS. Tercium bau-bau minggat dari koalisi. Halo-halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti juga pada saat bulan Oktober, Partai Nasdem meneklarasikan PKS secara material, itu sepakat, lalu menyampaikan komprensi pers. Tetapi secara resmi, itu harus mengikuti prosedur internal yang ada di organisasinya. Jadi, ADRT-nya mengharuskan ada sidang majlis suruh, dan itu harus cita api. Jadi, ini adalah satu proses yang biasa. Kemudian PKS itu sepertinya hati dan pikirannya terbelah. Satu isi ingin sama Anis Baswedan, tapi pada saat yang bersamaan tidak mau dengan Mohamim Niskan, dan ini agak rumit bagi saya untuk melihatnya. Bagaimana mungkin PKS itu menukung Anis, tapi pada saat yang bersamaan belum sepenuhnya kepada Mohamim Niskan, ini yang saya kira memang membuat spekulasi-spekulasi publik. Sepertinya PKS itu sedang mempertimbangkan opsi-opsi lain di masa yang akan datang. Maka muncul soal kemungkinan yang kedua, Mbak Nilu, bahwa PKS ini ya pertama opsinya mungkin akan keluar dari kelihatan perubahan, dan mencoba untuk menjajaki koalisi-koalisi dengan yang lain. Karena waktu saya masih sangat banyak. Tapi seberapa yakin PKS sebenarnya, karena ini kemarin PKS tidak datang yang waktu deklarasi sebenarnya, tapi seberapa yakin PKS mungkin nanti PKS akan tetap di koalisi perubahan? Sangat yakin, sangat yakin karena itu tugas Mas Anis dan Bapak Nilu. Oke, untuk meyakinkan itu ya PKS? Ini kan kemarin di tanah laut, di bola, terus Pak Buka ada panggilan lagi. Ini ngerasa ini nggak sih, Pus? Kok itu kok, sayangnya kok abrok di jepel-jepel setelah deklarasi itu sempat ngerasa gitu ya, Pus? Enggak sih, biasa aja ya. Apabila PKS lengkang dari penghubungan Anis Jaiming sekalipun, paslon ini tetap dapat melenggang ke kontestasi belakang dan PKS. Kalau iya begini, menurut saya ya, ini pragmatisme yang mengorbankan ketika melupakan kawan lama ketika mendapatkan kawan baru yang berpiksa. Apapun, mari kita lihat sikap PKS setelah pengusungan Anis Jaiming ini dibahas ya di Dewan Suruh Mereka. Apakah mereka ikut mengusung Anis Muhaimin atau justru hengkang? Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Asdem Wilayah DKI Jakarta menggelar acara Isti Gosa dan Doa Bersama pada 7 September. Acara tersebut digelar untuk mendoakan Anis Baswidan dan Jaiming menjelang pemilu 2024. Pantauan dari laman detik.com di Pendopo, Pulau Nangka, Jalan Pulau Nangka, Kayu Putih, Pulau Gadung. Acara dimulai sekitar pukul 19.50 WIB. Terlihat panduk bertuliskan, Isti Gosa dan Doa Bersama Perubahan untuk Indonesia. Amin. Nah, tampak logo PKB dan Asdem ada di sisi bagian kanan. Akan tetapi tak terlihat logo PKS dalam sepanduk yang dihadirkan di depan tempat acara. Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiala Ilyas mengatakan pihaknya sudah menghubungi jajaran PKS di DPW DKI tapi belum mendapatkan respon. Hasbi mengatakan acara Isti Gosa digelar secara dadakan. Ia berharap PKS akan terus bersama dengan PKB dan Asdem untuk mendukung Anis. Nah, melihat hal ini ada kemungkinan besar ya. PKS ini hengkang dari Koalisi Perubahan Pengusung Anis yang terlihat semakin jelas tanda-tandanya. Selain itu beberapa hari yang lalu, petinggi PKS juga absen saat deklarasi pasangan Anis Caimin di Hotel Majapahit, Surabaya pada Sabtu 2 September lalu. Presiden PKS Ahmad Saiku kemudian meminta maaf tak bisa hadir di acara deklarasi Anis Caimin. Ahmad Saiku mengatakan isi pembicaraan dengan Caimin di telepon juga turut menyampaikan ucapan terima kasih telah diundang ke deklarasi Anis Caimin. Namun, dirinya meminta maaf tak bisa hadir di acara tersebut. Bahkan nih, saat rapat konsolidasi pemenangan Anis Caimin di Nasdem Tower, kejalan pentinggi PKS pun tak terlihat batang hidungnya menghadiri acara pemenangan Anis Caimin di Nasdem Tower tersebut. Selain itu, dari partner Nasdem sendiri juga sudah mengatakan tidak mempersoalkan apabila PKS akhirnya memutuskan hengkang dari koalisi perubahan untuk bersatuan untuk mendukung baca kres Anis Pasweda. Nasdem menilai PKS punya kewenangan untuk menarik diri dari KPP. Bahkan, banyak juga yang menilai PKS bisa lebih memiliki keuntungan jika keluar dari koalisi perubahan dan membangun koalisi sendiri. Seperti Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, yaitu Adi Prahitno yang menilai jika PKS masih bersama KPP, maka partai yang dipimpin Ahmad Saiku ini akan berbagi suara dengan Nasdem. Menurut pengamat politik ini, PKS memang partai yang paling dekat dengan Anis karena pernah mendukung Anis di Pilkada Jakarta. Namun, di saat partai Nasdem sudah meniklarasikan Anis, partai pimpinan Suria Palo itu akan mendapatkan Kotel Efek atau Efek Ikorjas. Sedangkan PKS hanya mendapatkan separuh suara dari pendukung Anis. Di sisi lain, masuknya PKB di koalisi perubahan juga tidak membuat PKS selaluasa untuk bergerak. Lantaran partai pimpinan Muhammad Iskandar berbeda ideologi politik dengan PKS. Selain itu, PKS juga sudah mulai gerak dengan ulas Suria Palo. Pasalnya, partai dakwa itu hanya dijadikan bansarep saja atau tidak dianggap. Bahkan ketika Nasdem memutuskan Caimin jadi jawab pres Anis tanpa melibatkan PKS sama sekali lho. Saat deklarasi Anis Caimin juga tidak ada atribut PKS di lokasi deklarasi. Sehingga dengan kondisi seperti ini, Suria Palo berbuat semena-mena tak menutup kemungkinan jika PKS akan keluar dari koalisi sama seperti Demokrat. Karena siapa coba yang mau hanya dijadikan bansarep. Bagaimana menurut Anda? Tolak Cis jadi merkes macan kemayoran. Tejak Mania sebu Cis nggak layak jadi kandang persija. Baru sekali jajah langsung ambruk. Anis malah salahkan dan bahayakan supporter, Kopla. Karena Jak Mania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anis bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola persija Jakarta atau The Check Mania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiat Mojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan, terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Lalu lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tragedi kanjiruan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jack Mania asal kota Bekasi, Deni Putra, hampir sama dengan Damar, yang menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit di renovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi Arya Sinulingga mengunggah bukti bahwa pintu masuk stadion JIS harus di renovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulingga memperlihatkan para supporter Jack Mania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter presi Jjakarta, The Jack Mania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter presi Jjakarta, The Jack Mania, dan juga sebagai ex-ketua mom The Jack Mania, Ferry Indra Sarief. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas presi Jjakarta. Bahkan, The Jack Mania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola presi Jjak. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjolok macan kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anis yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anis saat ini di mana JIS mau dipakai, tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya? Terlebih, Jack Mania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain, tapi juga supporternya. Dari sini lah Anis akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, semua resapan aja udah bisa jadi bukti tuh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat menjijikan. Gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?